Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara PPU Kalimantan Timur Kautim menjadi perhatian semua pihak. Salah satunya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU akan ikut serta mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kautim. Komitmen KPPU untuk ikut mendukungan program IKN ini disampaikan Ketua KPPU Afif Hasbullah di Jakarta, Kamis 1 Desember 2022. Kamis 1 Desember 2022, Afif Hasbullah mengatakan, kami tentu akan mendukung program Presiden untuk Ibu Kota Negara Baru. Kami juga menyiapkan diri untuk menjadi bagian daripada suksesnya pembangunan IKN tersebut. Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan mengenai barang dan jasa. Ia menambahkan, jangan sampai kemudian terjadi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Hal itu juga sudah kami sampaikan dalam audiensi dengan Presiden beberapa waktu yang lalu. Afif Hasbullah berharap, para pelaku usaha yang akan memperluas usahanya ke IKN diharapkan untuk mengikuti semua program kepatuhan sehingga KPPU mampu mengawasi seluruh aktivitas mereka. Diberitakan kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimul Jono mengatakan, biaya pembangunan IKN tak hanya mengharapkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara akan lebih banyak melibatkan investasi baik lokal dan internasional. Dikutip tribunkautim.co dari kompas.com, Basuki mengatakan, sudah bertemu dengan sekitar 200 calon investor IKN Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia. Terima kasih telah menonton!